Hai semua kembali lagi di Kobo Bip Channel di video kali ini aku mau bagikan resep mangga sagu bahan-bahannya bisa kalian tulis ya pertama aku mau masak dulu jilid kelapanya ya pakai yang ukuran kecil aja tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 400 ml air putih ya masak jeli hingga airnya mendidih ya teman-teman kedua aku mau masak jeli manganya sama seperti cara yang pertama ya teman-teman jeli ditambahkan 2 sendok makan gula pasir dan ditambahkan juga 400 ml air ya teman-teman nah ini dia jeli manganya udah mateng sekarang kita lanjut ke proses berikutnya ketiga didihkan air lalu kita masukkan sagu mutiara yang udah direndam dulu sebelumnya ya teman-teman masak kurang lebih 5 menit lalu setelah itu kompor dimatikan pancinya kita tutup dan didiamkan dulu selama 30 menit ya teman-teman setelah itu dimasak lagi selama 5 menit ini dia bahan-bahan untuk bikin jusnya ya teman-teman lalu disini juga udah ada jeli kelapa yang udah aku potong-potong buah mangga yang udah aku potong-potong juga ada selasi yang udah udah aku rendam pakai air dingin ada sagu mutiara dan jeli mangga yang udah aku potong-potong sekarang kita mau bikin jus manganya ya teman-teman pertama kita masukkan dulu buah manganya yang udah dipotong-potong lalu kita tambahkan 100 gram keju yang udah diparut aku pakai keju cedar ya teman-teman 2 sendok makan gula pasir dan air 100 mili sekarang kita akan tambahkan 500 mili susu full cream dan 1 saset susu kental mara manis rasa vanilla lalu diaduk hingga merata setelah ini kita akan langsung tata semua bahan-bahannya ya teman-teman pertama kita masukkan dulu jus manganya lalu kita tambahkan jeli mangga tambahkan juga potongan mangga jeli kelapa selasi lalu terakhir kita tambahkan sagu mutiaranya setelah ini kita akan siram dengan susu yang udah kita campurkan tadi ya teman-teman nah ini dia mangga sagunya udah jadi ya teman-teman lebih enak lagi disajikan kalau dingin ya teman-teman rasanya itu seger manis gurih dari susu pokoknya kalian wajib coba ya teman-teman semoga video ini bermanfaat ya teman-teman jangan lupa like comment share and subscribe bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati